Intro Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Bagaimana kabar kalian semua, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan alur spoiler Peerless Battle Spirit Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan kinan yang bertarung di atas arena hidup dan mati Yaitu melawan beberapa murid yang kurang ajar kepada dirinya Dia menebaskan pedangnya dan berhasil mewapatkan seorang anak dari pemilik aula hukum Sehingga pemilik aula hukum sangat marah kepada MC kita Nah geng akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya Meskipun telah diberitahukan oleh tetua pemilik arena hidup dan mati Tapi tetap saja tetua aula hukum sangat marah kepada cinan Sehingga tetua pemilik arena pertarungan hidup dan mati mengeluarkan senjatanya Berniat untuk bakuhanta melawan tetua aula hukum Beberapa saat kemudian tetua pemilik aula lainnya datang ke tempat itu Sepertinya mereka semua akan membantu tetua aula hukum untuk mengalahkan tetua pemilik arena pertarungan hidup dan mati Beberapa tetua yang membela tetua aula hukum dengan serentak menyerang kepada tetua pemilik arena hidup dan mati Para murid yang ada di sana sangat terkejut dan dapat merasakan pertarungan yang sangat mengerikan yang berasal dari mereka semua Namun pada akhirnya seorang tetua berhasil menangkap tetua arena pertarungan hidup dan mati menggunakan jaring hera paranting ala lauk Sementara itu tetua aula hukum dengan cepat segera melesat dan berniat untuk segera mewapatkan cinan Namun tiba-tiba semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut Karena tiba-tiba muncul makhluk harimau naga yang berdiri gagah di hadapan MC kita Selain itu di sana juga ada putri Miao Miao yang siap membantu cinan walaupun dia harus wapat nantinya Tetua aula hukum sangat marah kepada mereka berdua tapi tetap dia tidak takut kepada mereka semua Si harimau naga segera mengekstra kekuatannya dan membuat tetua aula hukum menjerit kesakitan karena terkena serangannya Putri Miao Miao kemudian berkata bahwa dia akan melepaskan mereka semua Asalkan saja mereka semua menunda dan memberikan semua barang-barang berharga yang dimilikinya Aduh 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 geng ini perempuan udah kaya perampok aja geng Tetua aula hukum sudah kembali berdiri lagi dan dia nampak sangat marah namun tidak berani menyerang Dia berkata bahwa suatu saat dia akan membalaskan dendam anaknya kepada cinan Beberapa saat kemudian datanglah senior lengpeng ke tempat itu Tidak lama setelah itu muncul lagi seorang murid kuat lainnya dia adalah senior Han Jian Para murid yang ada di sana mengetahui bahwa Han Jian saat ini sudah berada di ranah setengah langkah menuju raja bela diri Dan kedatangannya adalah untuk menentang cinan bertarung hidup dan mati di atas arena Cinan yang mendengar itu dia malah berkata bahwa Han Jian adalah murid yang lemah dan tidak akan mampu untuk mengalahkannya Tapi di sisi lain Han Jian tidak takut sedikitpun kepada MC kita Menurutnya cinan yang baru saja bisa mengalahkan Jong Guili dan Peng Yu tidak perlu sombong di hadapannya Putri Miao Miao berkata kepada Han Jian jika dia bisa mengalahkan cinan maka putri bersedia untuk mengangkat Han Jian sebagai muridnya Singkat cerita mereka pun telah berhadapan di atas arena dan akan dipimpin langsung oleh tetua pemilik arena pertarungan hidup dan mati Cinan saat ini akan menghadapi dua orang sekaligus yaitu Lengpeng dan juga Han Jian yang sangat kuat Pertarungan di antara mereka pun dimulai dan baru beberapa saat saja mereka berdua telah terdesak oleh MC kita Para penonton yang ada di pinggir arena mereka tidak menyangka bahwa ternyata cinan mampu mendesak kedua murid kuat Sementara di atas arena mereka berdua kembali mengekstrak lagi kekuatannya Dan kedua martial spirit mereka berdua yang berbentuk pedang muncul di atas kepala mereka Dan setelah itu kedua pedang pun melesat dan dua rrrrrr Tapi singkat cerita pada akhirnya mereka berdua pun berhasil di kalahkan dengan mudah oleh cinan Semua tetua yang ada di sana dan juga semua murid sangat terkejut dan tidak menyangka Mereka semua tidak menyangka ternyata kekuatan cinan saat ini benar-benar sangat hebat dan kuat Sin berpindah pada saat ini di tempat senioro yang jundan terlihat dia sangat gembira Karena kembali datang selembar surat dan dia yakin bahwa surat tersebut akan mengatakan bahwa cinan telah wapat Namun setelah dibaca dia nampak sangat kesal marah dan juga terkejut sekaligus tidak menyangka Karena ternyata cinan berhasil mengalahkan hanjian dan juga lengpeng sekaligus Selain itu dia juga sangat kesal karena di dalam surat tersebut dikatakan bahwa cinan juga dilindungi oleh putri miau miau dan harimau naga Pada saat ini tetua ulah hukum yang melihat kejadian tersebut dia masih sangat terkejut Dia tidak menyangka ternyata cinan benar-benar sangat kuat Melihat itu senior jangkian segera meminta maaf dan dia berkata bahwa sebelumnya adalah salah paham saja Namun tiba-tiba token penatua tertinggi menyala dan tetua san lau memerintahkan cinan untuk segera datang menemuinya Cinan memasrahkan semua murid yang kurang ajar kepadanya untuk diberi pelajaran oleh naga harimau dan juga putri miau miau Singkat cerita pada akhirnya cinan telah berhadapan dengan tetua san lau Tetua san lau berkata bahwa ratusan tahun yang lalu sekte swanling memiliki seorang murid yang sangat jenius Bahkan dia pada saat itu mampu mengalahkan dua wujong sekaligus Setelah itu dia pun menikah namun setelah menikah dia malah masuk penjara Setelah masuk penjara sampai saat ini tidak ada berita dan kabar lagi dari murid jenius tersebut Sebelum kepergiannya dia mempercayakan sebuah tulisan suci kepada tetua san lau Menurut tetua san lau jika seseorang dapat mempelajari tulisan suci tersebut Maka dia tidak akan terkalahkan di level yang sama dengan praktisi lainnya Dia bernama Suji Rein yang memerintahkan tetua san lau untuk memberikan tulisan berharga tersebut kepada seorang murid jenius seperti cinan Dan setelah itu tetua pun membawa cinan pergi dari tempat itu menuju kuil naga yang masih ada di wilayah sekte swanling Singkat cerita mereka berdua pun telah sampai di sebuah tempat yang sangat misterius Tetua san lau segera mengekstrak kekuatannya dan dua rrrrrr Ledakan terjadi dan tiba-tiba mereka berdua berada di sebuah tempat yang misterius lainnya Cinan sangat terkejut karena disana ada seekor naga yang sepertinya sangat kuat Tetua san lau berkata bahwa itu adalah naga penjaga sekte swanling Selain itu tetua san lau juga memberikan dua buah buku teknik seni bela diri Dan setelah itu cinan memakan banyak pil untuk meningkatkan kekuatannya Setelah sangat banyak memakan pil tiba-tiba energi kekuatannya menyala dan jiwa dewa perang juga keluar Selain itu dia dapat melihat kekuatan energi yang sangat banyak yang berasal dari energi naga yang tidur di tempat itu Cinan kemudian melesat dan dia pun duduk bermeditasi di atas kepala naga penjaga sekte swanling Dia berniat untuk mempraktikan dua teknik rahasia secara bersamaan sambil menyerap energi spiritual yang melimpah disana Setelah itu dia pun menyerap energi spiritual yang ada disana Pada saat ini semua murid nampak sangat gemetar dan ketakutan karena harimau naga semakin mendekati mereka semua Putri Mio Mio berkata bahwa dia akan melepaskan mereka semua asalkan saja mereka semua memberikan sebuah harta-harta dan juga pil yang dimiliki oleh mereka Sementara itu di tempat Oyang Jun terlihat dia masih sangat marah dan kecewa Karena semua anak buahnya telah berhasil dikalahkan oleh Cinan Namun tiba-tiba Oyang Jun merasakan energi naga yang sangat kuat berasal dari kuil naga Li Hong berkata bahwa dia dapat merasakan bahwa ini adalah energi naga yang dikeluarkan oleh Cinan Mendengar itu Sino Royang Jun menjadi semakin marah karena hal-hal baik yang ada di sekte selalu menjadi milik Cinan Setelah sangat lama bermeditasi namun Cinan nampak kebingungan karena dia masih belum juga dipromosikan ke ranah Martial King Atau dengan kata lain disebut ranah Raja Beladiri Cinan berpikir sepertinya mulai saat ini dia harus lebih giat lagi dalam latihan Tapi tiba-tiba naga terbangun dan melemparkan Cinan dari atas punggungnya Naga Sekte Swanling sangat marah karena sebagian energinya telah diserap ke dalam tubuh Cinan Karena sangat marah tiba-tiba bola api berkumpul di dalam mulut naga penjaga dan akan melemparkannya kepada MC kita Cinan Di sisi lain Cinan segera mengeluarkan Martial Sepirit Jiwa Dewa Perangnya untuk menahan serangan dari Cinaga Tapi Cinaga tidak jadi menyerang karena dia sangat terkejut Cinaga terkejut karena Martial Sepirit Cinan adalah Jiwa Dewa Perang yang sangat kuat Selain itu Cinaga menjadi baik kepada Cinan karena dia takut terhadap Jiwa Dewa Perang yang ada di dalam tubuh Cinan Singkat cerita Cinan yang diizinkan berlatih disana oleh Cinaga dia pun terus berlatih Tapi sampai saat ini dia masih belum menerobos ke ranah Raja Beladiri Cin berpindah pada saat ini di tempat lain para praktisi kuat telah berkumpul untuk merayakan ulang tahun seorang praktisi bernama Oyang Ba Bahkan para murid Sekte juga telah berkumpul disana dan menyambut seseorang yang sangat kuat Praktisi tersebut terlihat dipenuhi dengan energi berwarna ungu dan dia adalah Oyang Ba yang merupakan ayah dari Oyang Jun Cinan yang berada di dalam gua naga dia dapat melihat para murid yang sedang merayakan ulang tahun Tetua Oyang Ba menggunakan mata Dewa Perangnya Cinan kemudian melihat ke arah Oyang Ba dan ingin mengetahui seberapa hebat kultipasi senibela diri yang dimilikinya Namun ternyata geng Oyang Ba juga dapat merasakan dan mengetahui bahwa dirinya sedang diawasi oleh praktisi dari kejauhan yaitu Cinan Dia menggunakan energi kekuatannya dan berhasil membuat Cinan sangat terkejut dan kewalahan Tapi untung geng dengan cepat energi yang menyerang kepada Cinan diblokir oleh si naga penjaga Sekte Cinan kemudian berterima kasih kepada si naga yang telah melindunginya Setelah itu Cinan pamit kepada si naga dan dia pun pergi dari tempat tersebut Singkat cerita pada akhirnya Cinan juga datang untuk mengikuti perayaan ulang tahun Dekan Oyang Ba Dia bertemu dengan sinur Oyang Jun yang berjalan dengan Xiao Qingku dan kemudian berpapasan Terlihat Xiao Qingku bersedih karena terpaksa dia harus menuruti keinginan Oyang Jun yang telah menjadi calon suaminya Setelah berpapasan Oyang Jun di dalam hatinya masih sangat marah dan akan mewapatkan Cinan bagaimanapun caranya Singkat cerita akhirnya Cinan bertemu dengan putri Mio Mio dan juga si harimau naga yang telah lebih dulu ada di sana Beberapa saat kemudian datanglah Xiao Leng yang juga langsung menemui Cinan Cinan kemudian bertanya dimanakah si Norgong yang berada karena sampai saat ini dia masih belum bertemu Xiao Leng berkata bahwa dia juga tidak pernah bertemu lagi dengan senior Gong Yang Dan katanya sebelumnya senior Gong Yang ingin bertemu dengan murid yang bernama Lin dan setelah itu dia juga tidak pernah bertemu lagi Cinan yang mendengar itu dia sangat bingung dan khawatir takut terjadi kenapa-napa kepada senior Gong Yang Tidak lama setelah itu tiba-tiba langit menjadi gelap kulita dan muncullah seorang praktisi yang dipenuhi dengan energi spiritual Praktisi tersebut adalah utusan dari sekte Yuan yang datang ke sana untuk merayakan ulang tahun Oyangba Dekan Oyangba kemudian menerima dan mempersilahkan utusan tersebut untuk memasuki ruangan makan-makan dan minum-minum sambil ngopi Selain itu Oyangba juga mengajak Cinan secara pribadi untuk ikut bersamanya pergi ke aula Para murid yang ada di sana sedikit bingung karena Cinan mendapatkan perlakuan khusus dari Oyangba Cinan berpikir di dalam hatinya meskipun jika ini akan menjadi bahaya untuknya tapi dia harus tetap pergi memasuki aula Singkat cerita pada akhirnya Cinan bertemu dengan ketiga tetua yang ternyata sudah ada di sana Dia kemudian memberi hormat kepada Oyangba dan bertanya sebenarnya apa yang diinginkan darinya Oyangba berkata bahwa dia telah memutuskan untuk mengirim Cinan sebagai perwakilan dari sekte Suanling Yaitu untuk bersaing di kompetisi persahabatan dengan berbagai sekte lainnya Cinan yang mendengar itu dia sangat terkejut karena ternyata ayah Oyangjun yaitu Oyangba sangat baik kepadanya Padahal seharusnya menurut Cinan masih banyak murid kuat lainnya untuk dijadikan perwakilan sekte Suanling Tetua Sanlau yang ada di sana juga meyakinkan Cinan agar ikuti kompetisi persahabatan ini Dan ternyata geng di sana sudah ada beberapa murid kuat yang juga akan mewakili sekte-sekte lainnya Singkat cerita mereka semua pun telah berada di atas arena pertarungan persahabatan ini Oyangba kemudian mengumumkan bahwa kompetisi persahabatan secara resmi dimulai Namun semua murid yang ada di sana sangat bingung karena Cinan akan menghadapi tiga orang praktisi sekaligus Cinan yang ada di atas arena memerintahkan mereka bertiga untuk segera maju dan baku hantam dengannya Tetua Jongju yang ada di pinggir arena berkata bahwa ternyata murid di sekte Suanling memiliki sikap yang sangat sombong Karena berani melawan tiga orang sekaligus Sementara itu di atas arena Cinan mengekstra kekuatannya dan beberapa pedang melayang di sampingnya Dia langsung melemparkan semua pedangnya kepada tiga praktisi dan tiba-tiba Untung saja mereka bertiga masih berhasil melapisi tubuhnya menggunakan energi spiritual Sehingga mereka semua selamat dan kembali bersiap untuk menyerang balik kepada MC kita Seorang praktisi melemparkan kekuatan anehnya dan tiba-tiba puluhan energi spiritual pedang menyerang kepada Cinan Tapi ternyata semua energi spiritual pedang tersebut tidak mampu melukai tubuh MC kita Cinan kemudian mengeluarkan martial spirit jiwa-dewa perangnya dan tiba-tiba Seorang praktisi yang bernama Wang Yiming terdesak dan mundur ke belakang Tetua pemimpin kompetisi menyatakan bahwa Wang Yiming telah kalah dalam kompetisi persahabatan ini Melihat itu, para tetua dari sekte lainnya sangat kagum terhadap kemampuan yang dimiliki Cinan Namun berbeda dengan Ouyang Jun yang terlihat sangat marah karena Cinan tidak kunjung kalah Wang Yiming kemudian mengaku kalah dan dia pun keluar dari atas arena Pada saat ini Cinan tinggal menghadapi dua praktisi kuat lainnya saja Kedua praktisi segera mengekstrak kekuatannya Di sisi lain Cinan segera mengekstrak teknik terbarunya dari buku pemberian dari Tetua San Lau Tiba-tiba muncullah sebuah bola kecil yang diselimuti oleh energi yang dapat mempengaruhi langit dan bumi Semua orang yang ada di sana sangat terkejut karena bahkan murid terkuat Di sekte Suan Ling juga tidak bisa melakukan teknik yang sangat kuat tersebut Ouyang Jun sangat terkejut dan tubuhnya sedikit gemetar karena ternyata Cinan masih memiliki kekuatan andalan lainnya Dia sekarang dapat merasakan bahwa kekuatan Cinan empat kali lebih kuat daripada dirinya Bola aneh tersebut melayang ke atas langit dan diselimuti oleh petir-petir yang sangat kuat Sementara tubuh Cinan juga menyala menandakan bahwa tubuhnya memang sangat kuat Semua tetua yang ada di sana juga sangat kagum karena Cinan memiliki teknik yang dapat mempengaruhi langit dan bumi Namun setelah itu geng, kedua orang murid kuat yang menjadi lawan Cinan malah membantu Cinan untuk menyempurnakan teknik tersebut Mereka berdua menyalurkan energi kekuatannya terhadap bola ajaib yang melayang di langit Cinan pun tidak jadi menyerang dan dia malah bermeditasi di sana menyerap energi kekuatan yang sangat melimpah yang ada di udara Semua tetua yang ada di sana bingung dan terkejut Karena mereka mengetahui bahwa itu adalah sebuah teknik legendaris jaman dahulu Yaitu milik seorang praktisi yang sangat kuat pada masanya Namun di tengah-tengah meditasinya tiba-tiba Oyang Jun melesat menggunakan pedangnya berniat untuk mewapatkan Cinan dari belakang Semua orang yang ada di sana sangat terkejut dan memperkirakan bahwa Cinan akan celaka karena sekarang dia sedang bermeditasi Karena jika diganggu kemungkinan energi yang telah memasuki tubuh Cinan akan menyerang balik Putri Mio Mio, Harimau Naga dan tetua Sanlau segera melesat dengan cepat berhasil menghalangi Oyang Jun Tapi tiba-tiba Oyang Jun menghilang lagi dan dia semakin mendekati Cinan Namun ketika mereka bertiga akan mengejar Oyang Jun tiba-tiba muncul Oyang Bayang menghalangi mereka bertiga Sehingga mereka bertiga tidak bisa menyelamatkan Cinan dari serangan si Oyang Jun Putri Mio Mio sekarang mengerti bahwa pesta ini diadakan adalah untuk mewapatkan MC kita Cinan Dan pada saat ini Oyang Jun sudah berdiri di belakang Cinan sambil menebaskan pedangnya Tapi ternyata serangannya berhasil diblokir oleh Cinan Namun ternyata geng itu semua adalah tipuan saja karena tiba-tiba martial seperit Oyang Jun langsung mengambil dan memakan bola ajaib yang dimiliki oleh Cinan Dan akibat bola ajaib tersebut dimakan Cinan jadi memuntahkan seteguk darah dan mengalami serangan balik dari kekuatannya Tetuasan lo sangat kesal dan marah karena ternyata ini semua adalah perayaan untuk mewapatkan Cinan Putri Mio Mio dan Harimau Naga yang sangat marah kembali melesat dan akan menyerang kepada Oyang Jun Oyang Jun yang melihat itu dia sangat ketakutan karena mereka berdua bukanlah lawannya Dia kemudian meminta pertolongan kepada ayahnya untuk segera menyelamatkannya Oyang Ba kemudian memerintahkan mereka semua untuk berhenti dan jangan menyerang anaknya Selain itu dia juga memerintahkan anaknya untuk jangan mengganggu Cinan Tapi ternyata geng bola ajaib dengan sendirinya keluar dari dalam tubuh martial seperit Oyang Jun Meskipun begitu tetap saja Cinan harus memuntahkan banyak sekali darah dan dia menjadi lemah Sebagian dari darah Cinan mengecelak pada bola ajaib yang melayang mendekatinya Putri Mio Mio kemudian mendekati dan memberikan beberapa pil obat untuk menyembuhkan luka-luka yang diderita oleh Cinan Sementara itu Oyang Ba segera meminta maaf kepada Cinan karena sebelumnya adalah kesalahan anaknya Para murid yang ada di sana masih nampak sangat kesal kepada Oyang Jun dan juga Oyang Ba yang dengan sengaja ingin melukai Cinan Putri Mio Mio yang ada di udara dia meminta agar Oyang Jun diserahkan kepadanya dan dia akan menghukumnya Dan baru setelah itu Putri Mio Mio tidak akan meminta pertanggung jawaban atas kesalahannya ini kepada Oyang Ba Namun Oyang Ba tidak ingin menyerahkan anaknya dan malah menantang Putri Mio Mio untuk bertarung dengannya Di sisi lain Oyang Jun berkata bahwa semua murid yang membuat masalah dengan Cinan adalah perintah darinya Oyang Jun berkata seperti itu sepertinya dia ingin memanas-manasi Cinan agar menjadi marah dan semakin esmosi kepadanya Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Min ceritakan untuk episode kali ini Oke lah sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Terima kasih telah menonton